Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anadis, putar Bandung Raya Malam. Pemirsa pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Cirebon, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan SK Pengangkatan PLH Bupati Cirebon ke Sekdaka Bupaten Cirebon di Gedung Sate Bandung Jumat Siang. Diharapkan dengan keberadaan PLH, pelayanan bagi masyarakat Cirebon kembali berjalan normal dan lebih baik. Bertempat di Gedung Sate Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyerahkan SK PLH Bupati Cirebon kepada Rahmat Sutrisno yang saat ini menjabat sebagai Sekda Bupati Cirebon Jumat Siang. Pemberian SK ini merupakan buntut operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Bupati Cirebon pada kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemukap Cirebon. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, SK PLH sengaja diberikan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut mengingat Kabupaten Cirebon tidak mempunyai wakil bupati karena tersangkut kasus korupsi. UU berharap Sekda Kabupaten Cirebon segera bergerak dan berkeliling wilayah Kabupaten Cirebon. Selain bekerja sebagai bupati, juga memperkenalkan kepada warga bahwa di Kabupaten Cirebon ada pemimpinnya. Pada Pak Sekda, karena Pak Sekda ini termasuk orang yang ada di dalamnya, kemungkinan besar menurut kami paham tentang birokrat dan juga paham tentang filosofi dan fisiologi masyarakat Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Pak Sekda yang menjadi PLT hari ini harus mampu melaksanakan roda pemerintahan. Jangan ada stagnan, karena sudah dikasih kewenang oleh kami, Provinsi Jawa Barat, maka jangan ada keraguan dalam membuat sebuah keputusan. Sementara itu, PLH Bupati Cirebon, Rahma Sutrinso menyatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk memulihkan roda pemerintahan Kabupaten Cirebon pasca OTT KPK, agar pelayanan dan pembangunan Kabupaten Cirebon jauh lebih baik lagi. Yang pertama prioritas di Kabupaten Cirebon, sekarang kita sedang memasuki tahap pembahasan anggaran 2019. Kalau lihat di Undang-Undang 23 2014, Dutang Pemerintahan Daerah, kalau tidak salah pasal 65, itu ada tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak kepada daerah. Nah, saya mungkin hanya ada pada bagian tugas. Nah, ketika nanti rancangan APBD telah disepakati bersama dengan banggar, maka itu harus ada persekutuan bersama. Diharapkan keberadaan PLH Bupati Cirebon bisa membangun kembali kondusivitas Kabupaten Cirebon jauh lebih baik pasca OTT KPK.